Makan! 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 Hei! Kalau memang istrinya tidak bisa melayani dengan baik, ucapkan, ceritakan dengan istrinya. Ya Habib ya. Habib, kalau istri kalian tidak bisa melayani kalian dengan baik, jangan langsung berjinah keluar. Omongin baik-baik dengan istri kalian. Kamu kurang begini, kurang begitu, kurang begini. Akhirnya apa? Istri kalian memperbaiki diri. Beriman dan bertakwa. Tetapi kalau memang istri kalian tidak punya kemampuan di bidang itu, di bidang seksual, izin untuk poligami. Gunakan cara-cara yang ahsan. Gunakan cara-cara yang baik untuk kalian melampiaskan hawa nafsu kalian. Bukan dengan cara yang haram. Masa orang yang dinyatakan habaib? Orang dinyatakan paham agama, tapi tidak menjalankan agamanya dengan baik. A'udhuwillahimmanasyaitonrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Teman-teman, setelah beberapa menit, saya mengupload video saya tentang Habib kok gini itu? Habib kok cabul? Katanya ada zat yang sangat mulia di dalam dirinya, yaitu zat Nabi Muhammad SAW. Tetapi kenapa cabul? Yang pertama, kenapa ada Habib-Habib yang justru melakukan tindakan-tindakan seperti ini? Sebelum saya memberikan tanggapan saya secara pribadi, kalian simak kesaksian dari suami dari istri yang berselingkuh dengan Habib itu. Ini perselingkuhannya, artinya keduanya melakukannya dengan sadar. Kalian simak bagaimana kesaksiannya. Kemarin, tanggal 24, bulan Oktober, hari Selasa, saya libur, nggak bekerja. Nah, mungkin disinilah Allah buka masalah ini. Pas sekitar jam, kurang lebihnya jam setengah tiga, di depan majelis, ada perbincangan antara Habib dan Jamaah. Habib siapa namanya? Habib Toha. Habib Toha bin Yahya, ya. Habib Toha bin Yahya, di depan ada, apa namanya, biasa setiap, ini kan pada ngumpul di depan Pak Kiai. Itu majelis apa namanya? Majelis Salawat Hubu Nabi. Hubu Nabi. Nah, setelah itu saya nyuruh istri masuk, karena dia di depan kontrakan, tapi nggak di luar ya, di depan kontrakan. Di situ saya awal mulanya pinjem HP istri, Pak Kiai. Awal mulanya saya pinjem HP istri, dan saya pura-pura ke kamar mandi, dan di situ saya temukan chattingan antara istri dengan temannya, tetangga, cewek juga, perempuan, yang berisikan, saya dipeluk, saya dipeluk, saya dicium, nah, setelah itu saya ngomong ke istri. Dipeluk, cium, boleh? Pak Habib Toha bin Yahya. Setelah itu, saya pertanyakan ke istri, apakah ini benar kamu selingkuh? Saya bilang gitu kan. Nah, dia akhir, tadinya, langsung nangis di situ, langsung nangis, langsung udah, jangan kasih tahu siapa-siapa, hanya kita, hanya kita aja, kita jangan kasih tahu. Nah, setelah itu kan, saya sedikit emosi dan melonjak, Pak Kiai, saya itu langsung tarik istri saya keluar, tarik keluar pintu, nah, di situ ada Habib Toha, dan jamaahnya, dan jamaahnya di situ pada pergi. Nah, setelah itu, saya informasi ke istrinya Habib, suruh keluar untuk menyaksikan, maksudnya untuk sama-sama menyaksikan, ada perselingkuhan antara Habib Toha dan istri saya. Nah, itu memang rumah Habib Toha dengan Panjirangan dekat ya? Iya, rumah itu kan kontrakan, samping-sampingan. Oke, samping, jadi sebelah, kalau di tempat saya, sebelah Kidul, itu Habib Toha, saya di sebelah Lor, kalau di sini mah. Nah, saya keluarin semua berempat, ada istri saya, Habib Toha, dan istrinya Habib Toha, di situ. Setelah saya keluarin, saya langsung ngomong ke istri, sama ke Habib, diam, saya bilang diam, semuanya diam, saya bilang gitu, tolong jelasin, apakah benar ini selingkuh, bilang gitu, apakah kamu benar-benar selingkuh, nah disitu, istri ngomong, tolong jujur, saya jujur-jujurnya, jangan ada yang ditutupin, jangan ada yang disembunyikan, saya bilang gitu, karena saya semuanya sudah tahu, nah setelah itu, istri mau jujur, Habib Toha agak sedikit mengelak, nggak mau ngaku, dia katanya cuman, apa namanya, ya intinya nggak mau ngaku, nah setelah istri saya bilang, saya tekan lagi, suruh jujur, buka suara, jujur saya bilang, intinya kamu harus jujur, buka suara, nah disitu, baru sebelum istri saya ngomong pun, istrinya Habib Toha udah lari duluan, ya. Lari kemana? Kontrakan, tadinya kan saya kumpulin di rumah sebelah tuh, Pak Kiai, di sebelah kontrakan kan ada rumah tuh, rumah kayak kosong itu, buat tempat sholat disitu, nah saya kumpulin disitu, nah sebelum istri mau bicara itu, terus istrinya Habib Toha langsung lari, ibaratnya nggak mau nerima lah, biarin urusan kalian, saya nggak mau nerima gitu, dia langsung pergi, disitu Habib Toha nyusul, sama istri saya, jadi kita pindah tempat intinya, karena istrinya Habib Toha nggak mau keluar, jadi saya panggil lagi istri saya, sama Habib Toha, dan disitu saya interogasi lagi, saya ngomong lagi, tolong jawab jujur, saya bilang, saya tahu bahwa istri saya, dengan elu bajingan, saya bilang itu. Baik Kang Marga, waktu kita sempit, jadi mohon dijelaskan gini aja, apa yang terjadi antara istri Kang Marga, dengan Habib Toha bin Yahya, itu hubungan asmara, sudah sampai sejauh apa, apakah mereka sudah sampai berzina, atau bagaimana? Menurut informasi dari istri, dalam satu bulan, dari bulan September, sudah melakukan perselingkuhan, dan mengakibatkan berhubungan jinah, selama satu bulan, kurang lebihnya tujuh kali, satu kali di kontrakan saya, enam kalinya di rumah. Di rumah siapa? Di rumah balai, itu yang biasa buat kumpulan, di situ, kalau di majelis sebutnya rumah kosong. Itu maksudnya rumah balai itu, majelis talim atau apa? Itu rumah balai itu kan buat sholat, buat tempat sholat, buat tempat kumpul, ngobrol di situ. Oh milik warga bersama? Iya, jadi beda, di luar dari kontrakan gitu. Jadi mereka berzina di tempat sholat itu? Yang pertama, pertama berzina di kontrakan, kontrakan saya, terus yang ke dua dan tiga dan seterusnya, itu di rumah, kalau di majelis sebutnya rumah kosong, ataupun rumah balai, bulan di situ. Yang berzina di sholat itu? Iya. Itu menurut pengaku. Itu kan yang penting itu ya. Terus, apa sudah dikonfrontir si Habib Toha bin Jahya itu? Sudah mengakui juga? Dua-duanya sudah mengakui bahwa mereka melakukan perselingkuhan dan perjinahan, kurang lebihnya tujuh kali. Saya ulangi lagi, yang pertama di kontrakan saya, pengakuannya, dan yang keenamnya di rumah balai, tempat sholat. Nah, itu adalah kesaksiannya, teman-teman, bahwa berita ini valid adanya. Kalau kita melihat dari sudut pandang Islam, kembali kepada sejarah, kalau memang manusia itu tidak pernah puas. Ya, tidak pernah puas. Entah dia punya harta, dia tidak akan pernah puas, teman-teman. Entah dia punya tahta, dari tahta ini, dia mau ke tahta itu, ke tahta ini, tahta itu, terus begitu seterusnya. Dan begitu pun juga dengan pernikahan. Dulu, sebelum Islam diturunkan, itu budaya Arab sangat jahil, teman-teman. Bahkan satu wanita, itu bisa disetubuhi oleh banyak pria, teman-teman. Banyak pria yang menyetubuhinya. Sehingga apa, apabila dia hamil, itu nanti anaknya dilotre. Ya, anaknya dilotre. Kalau namanya si fulan yang keluar, si fulan-si fulan, maka itu anaknya dia. Jadi anaknya hasil lotrean, karena dikroyok. Itulah kenapa Islam diturunkan, untuk membuat aturan di muka bumi, agar tidak liar seperti ini, teman-teman. Terlebih lagi, laki-laki memang diciptakan untuk menjadi khalifah. Dan menjadi seorang pemimpin, itu tidak mudah. Apalagi diangkat sebagai ulama, diangkat sebagai kiai, gus, ustad, dan lain sebagainya. Ujian akan semakin berat. Apalagi seperti ini. Hal seperti ini. Tentulah ini, teman-teman. Harus ditahan. Sebagai seorang muslim, kita harus tunduk kepada Al-Quran dan Hadis. Kalau kita melihat fenomena seperti ini, ini banyak terjadi. Bukan cuma di kalangan Oknum-Oknum Habib ini, teman-teman. Tetapi di berbagai macam belahan dunia, dari berbagai macam agama, atau di berbagai macam elemen masyarakat, ini sudah banyak terjadi. Dengan berbagai macam alasan. Yang membuat kita bisa ngerem hal tersebut adalah taqwa. Beriman dan bertakwa. Baik yang perempuan dan yang laki-laki. Yang perempuan beriman dan bertakwa kepada Al-Quran, dan yang laki-laki juga beriman dan bertakwa kepada Al-Quran. Kalau memang di perihal seksual ini adalah masalah bagi seorang laki-laki, terlebih istrinya tidak memberikan kepuasan secara seksual, sehingga dia mencari di luar sana. Ini yang dilarang oleh Allah. Walatak robus zina. Jangan dekatilah zina. Mencari-cari yang di luar istri kalian. Tidak. Kalau memang istrinya tidak bisa melayani dengan baik, ucapkan. Ceritakan dengan istrinya. Ya Habib ya. Habib. Kalau istri kalian tidak bisa melayani kalian dengan baik, jangan langsung berzina keluar. Omongin baik-baik dengan istri kalian. Kamu kurang begini, kurang begitu, kurang begini. Akhirnya apa istri kalian memperbaiki diri? Beriman dan bertakwa. Na'udzubillah. Tetapi kalau memang istri kalian tidak punya kemampuan di bidang itu, di bidang seksual, izin untuk poligami. Ya. Gunakan cara-cara yang ahsan. Gunakan cara-cara yang baik untuk kalian melampiaskan hawa nusuh kalian. Bukan dengan cara yang haram. Telah diberikan aturan oleh Allah agar kalian ikuti. Bukan untuk kalian langgar. Ada perintah poligami. Ya poligami. Bukan dengan cara kalian melakukan perzinahan seperti itu. Masa orang yang dinyatakan habaib? Orang yang dinyatakan paham agama. Tapi tidak menjalankan agamanya dengan baik. Apa-apaan ini? Al-Quran sudah memberikan aturan begini. Dia tidak mau. Malah mengambil jalur haram. Jadi saya tidak mau terlalu dalam menanggapi ini. Entah alasan dia berselingkuh apa. Entah dia mau melakukan perzinahan itu bagaimana. Saya tidak mau tahu di situ. Tetapi yang saya miris adalah mereka mengaku paham agama. Tetapi dia tidak menjalankan agamanya dengan baik dan benar. Malah mengambil jalur zina. Apa? Ya Allah. Jadi teman-teman pada poin di video ini yang ingin saya sampaikan adalah marilah kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Sunnah. Beriman sebenarnya iman dan bertakwa sebenarnya takwa. Berserah diri kepada Allah SWT. Dan terus terang itu adalah jalan terbaik. Untuk menghindari sesuatu yang haram-haram. Apalagi di perihal seksual seperti ini. Di Islam itu ketat. Tetapi mereka yang mau aku paham agama. Tapi tidak menerapkan agamanya. Sungguh terlalu. Hmm.